Ke informasi lain, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo kembali merombak susunan Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi melantik tiga menteri baru, tiga kepala badan, dan menambah satu kursi untuk Wamin Kominfo. Presiden Jokowi Dodo melantik tiga menteri, satu wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi. Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Adgas dilantik sebagai Menkumham RI menggantikan Yasona Lawli dari BDIP. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara posisi yang ditinggalkan Bahlil, yaitu Menteri Investasi, diisi oleh ex-wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada pemilihan Presiden 2024, Rosan Ruslani. Presiden Jokowi juga menambah kursi Wamin Kominfo dengan melantik Angga Raka Prabowo. Selain merombak menteri, Jokowi juga melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Kisi Nasional, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Bukom. Dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita ubah dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan oleh Menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menimputkan itu dan melanjutkan. Pak Rosan ini adalah senior saya. Sebagian dari perbekerjaan Kementerian SDM itu ada di Kementerian Investasi. Terus menangkut dengan ini. Pasti saya akan komunikasi dengan Pak Rosan. Yang kedua menangkut dengan Satgas. Satgas itu melekat pada jabatan. Jadi Satgas itu melekat pada jabatan Menteri Investasi. Begitu saya sudah pindah sekarang ke Kementerian SDM, ketua Satgasnya tetap Menteri Investasi itu perusahaan. Namun karena Satgas itu adalah Menteri SDM juga sebagai Wakil Ketua, pasti kami komunikasi. Dan sifat pengambilan keputusannya kan kolegif-kolegif. Koordinator staf khusus Presiden Ari Bipayana mengatakan, Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan baik, lancar, dan efektif. Dari Jakarta, Tim Nikutan AI News melaporkan.